Ada, siapa the next Shalon 7, siapa the next Peter Pan, siapa the next Dewa, siapa yang gantiin slang, siapa yang gantiin Iwan Fals, siapa yang gantiin ini slang, kita gak tau bro Jadi pas abis gue bikin demi waktu itu, kata mas Maki inilah gue apaan sih, cengeng banget sih Demonya tag pake gitar ini, eh pake keyboard ini loh, keyboardnya keyboard Casio, gue inget banget yang kecil Pas ketika kayak dikenal kayak pop banget, kayak sempet ada kayak, aduh sebenernya kami tuh gak gini banget juga sih gitu gak Kelur gak ya Ada gak ada gitu ya, sempet Ya mungkin udah teracun sama cuan ya Jujur ya, jujur ya Setelah album ketika itu jalan, kita udah gak boleh lagi berdapat orang Apakah album itu sempat membawa masa-masa kalian kena Star Syndrome juga gak Pasti, tapi secara kolektif Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik Sindu Scoop Kali ini gue kedatangan tamu band yang legendaris, band pop Indonesia yang kayaknya semua pada tau Ya, langsung aja ya Ungu Ini beruntung banget ya, bisa dapet langkah informasinya para opong atau bapak-bapak apa mas-mas nih Mas-mas ya Semuanya emas dia Oke Nah, pada hari ini kita akan ngobrol banyak banget tentang umu, termasuk mungkin aku akan tanya soal pencalekan bapak Fasya nih Jadi, langsung aja ya teman-teman, ini kan kalian sedang masa merilis single religi untuk kesekian kali Nah, yang menarik adalah, ini lagunya dua tapi liriknya satu Nah, itu mungkin bisa diceritain gak gimana tuh? Gimana nih? Gimana mas? Em.. Awalnya tuh, jadi sebenernya gak sengaja juga sih bikin jadi dua gitu tuh Jadi awalnya kan Ada tanggung jawab ya? Iya Awalnya aku sama Mas Onci tuh bikin yang versi slow dulu Versi slow, terus kita gak ketemu refnya Oke Jadi liriknya udah ada nih, tapi kok gak masuk nih refnya ya? Jadi gue sama Onci, du-drake gitu, bikinnya Terus tiba-tiba Mas Onci bilang, apa kita bikinin lagunya ya? Dia cepetin, nah justru malah masuk Terus udah, akhirnya gue sama Mas Onci udah sepakatin, ah sudah lah Kita lupain yang slow, kita jangan bosen, kita bikin versi ini aja Tiba-tiba dibawa ke forum Terus anak-anak denger Terus anak-anak bilang Gue bilang, tadinya kita bikin slow nih, coba denger dulu dong yang slow Nah, pas kita nyanyiin yang slow, jadi suka nih semuanya Eh bagus juga yang slow ini, apa kita produksi dua-dua Tapi kita gak ketemu refnya Tiba-tiba Mas Pasya datang Dan datang karena dia yang terbiasa bernyanyi dan melakukan lagu apapun itu Akhirnya terciptalah satu yang versi slow Baik dan burukmu Baik dan burukmu Jadi itu sebenernya sama semua isinya, cuma notasi dan aransemen musiknya, tipe musiknya juga berbeda Dan menariknya karena yang aku dengar, karena dijahit dengan videoclip yang berkesinambungan jadinya punya inline yang biar Ini konsepnya menarik, kayak belum pernah ya Iya, ini baru begini nih konsep kayak gini Dan secara gak sengaja juga Akhirnya karena adanya si satu lirik yang sama, bagaimana keseluruhan daripada proyek ini memang kita harus bikin dengan nyambung Ini kan Ungu itu tiap tahun kalian rilis lagu religi Gak peduli benya lagi aktif atau enggak Nah ini yang menarik adalah Sebenernya itu jadi beban kalian tersendiri gak sih? Karena Susah gitu untuk Kayak dulu andai ku tahu misalkan Itu meledak Saya juga gak nyangka nih, bismillah cinta ternyata gede lagi Nah itu kan untuk menerusin itu kan juga gak gampang gitu Apa yang kalian bisa ceritakan dari itu? Adakah beban ekspektasi itu? Atau? Bukan Dari kitanya malah Kalo goreng, dari kitanya jadi kayak Kalo gak bikinnya gak asik aja gak enak gitu loh Jadi Sebutlah itu tradisi, sebutlah itu Apa namanya ya Kebiasaan Sebutlah itu apa namanya Kalo kita gak bikin kayaknya aneh aja Kayak tadi lu bilang Pada saat kita semifikum juga Kita panggil dia dari Pak Lu Yuk kita bikin satu lagu gitu kan Jadi Ya Makanya tadi Mungkin jadi bahasanya tradisi kali ya Tradisinya ungu Kalo gak ada lagu religi Kitanya ada yang salah Ada yang kurang gitu Apakah itu juga jadi beban tersendiri Buat temen-temen ungu Karena terbiasa membawakan lagu itu Maksud saya Juga kesehariannya Misalkan kayak Kita kayaknya udah dikenal sama band religi deh Gak tuh gak aruh tuh Gak, gak, gak aruh Ini contohnya Pak Haji, Pak Haji Akhirnya kita punya Haji satu gitu Ada sih awal-awalnya ada Awalnya ada pasti ya Ada beban gitu Apalagi di Pertanggung jawaban di sosial ya pasti Ya betul Ada beban Cuman lama-kelamaan kita juga menemukan jawaban sendiri Sudahlah Sudahlah Iya kan Kan lagi pula lagu-lagu religi kita juga Kalo boleh dibilang sih Lebih general ya Temanya juga generalnya Namanya umum Dan kita membawainnya gak Sebagai orang Yang ngerti-ngerti agama banget Atau orang-orang yang gimana Orang-orang yang bercerita aja Tentang pengalaman Apa? Spiritual mungkin kali ya Sharing lah ya Sharing aja Kita bukan menggurui Atau ngasih tau Atau so tau apa gimana Karena Kayaknya belum pantus aja Ada gak tapi kalo dari temen-temen yang di belakang nih Apa tuh? Kayak Beban Beban Atau ternyata emang kalo lagi pengen Bundle Lagu itu yang Gila gue bawain lagunya ya Lagu ini lah gitu Beban kejar target apa beban Beban moral Beban moral Kalo kejar target Bener-bener beban sih Enggak kan Enggak Mental kita udah biasa Nyoba aja dulu Kita belakangannya Entah Kita serahkan kepada nasib Dan pasrahkan kepada Rejeki ya Beya Terus kalo Mengenai tanggung jawab Terhadap apa yang kita buat Itu sebenernya Seperti kata Mas Maki Kita emang Tidak mau bertele-tele Menceritakan apa yang kita tau gitu Dan sharing Akan hal itu Jadi emang gak mau lebih Gak mau menggunakan kata-kata yang Berat Yang kita gak ngerti Ya lebih kegiat diri kita sendiri lah Membagi Bahwa kita sama-sama ini Memasuki bulan Ramadhan gitu Yang puasa-puasa Yang enggak-enggak gitu Oke Terbebani Agak-agak sarkas Terbebani dengan Titel band religi yang sering Lebih Terbebani sebagai Tersohadji sih Lo juga kali Kan berduan lo Tapi kalo masalah Terbebani sih ya Ya enggak juga sih Cuman kadang-kadang kan Kita kan bukannya Bikin lagu ini bukan bermaksud Untuk menggurui orang gitu Atau Apalagi ya Sharing aja gitu Apa yang kita tahu Ya kita Berbagi sharing Ke Apa yang berdengar gitu Oke Ini masuk ke pertanyaan Yang saya rasa Banyak banget temen-temen Di luar sana Yang penasaran Termasuk para Clickers gitu ya Saya aja Yang Kenal ungu Dari SMP Dari SD Itu kayak Setiap lihat ungu itu penasaran Terutama untuk ungu hari ini gitu ya Nah Sebenernya kalo dari temen-temen ungu Gimana sih Cara menjaga keutuhan Tapi kalo misalnya Cara menjaga keutuhan doang Pasti itu akan kayak Sangat Kerisel lah Di tengah Keputusan-keputusan yang Gak gampang gitu Kayak vakum Tapi ngumpulnya pas Rilis religi doang Album belum udah lama gak ada Nah Itu Gimana sih kalian bisa menjaga keutuhan di tengah situasi seperti itu gitu Tertual Karena ungu ini rumah yang Gimana ngomongnya Ungu ini rumahnya Rumah yang mengayomi kita berlima semua Termasuk aspirasi-aspirasi kita di luar ungu Ya kan Tapi kan Ya kembali kalo mau-mau lihat Mungkin pada saat yang tadi lu bilang semi vakum tuh kita umur berapa? 17 tahunan kali ya Ya anak umur 17 tahun kan pengen explore lah Pengen travel lah Pengen naik gunung lah Pengen apa Ya sama Nah kita juga pasnya explore dengan politiknya dia Enda explore dengan musik-musik yang bukan ungunya dia gitu Gua juga explore dengan ekspedisi naik gunung gua apalah segala lain Tapi rumahnya pulangnya ke ungu Jadi kita mengkondisikan ungu sebagai rumah Yang tidak mengekang kita untuk gak bisa lain-lain ungu gitu loh Tapi pada waktunya harus pulang ya pulang ya Kalo lebaran kan Lebarannya di rumah ya gitu Kasarnya gitu kan kamu Tapi bete gak tuh? Misalkan kayak Pasnya cukup lama ya 4 tahun Di Politik gitu Dari Dan berlanjut gitu kan Maksudnya Nah itu Yang temen-temen yang lain kayak Waduh gimana nih Masa urusan B Ada penyesuaian Ada pengertian Dan kita bicara Mengkondisikannya bagaimana gitu kan Ya itu tadi Pada saatnya Ya waktu itu juga pasnya Saya Dengan Wakil-wakil wali kotanya Running jadi gubernur dan segala macem Ada kesempatan Kenapa gak dia coba ya gitu loh Sama ada kesempatan Enda mau nyoba Dan Onci mau nyoba musik yang lain Kenapa gak dicoba gitu Rungunya gak kemana-mana kok Alhamdulillah kita udah punya rumusnya Untuk menjadi ungu tuh seperti apa sih gitu kan Ya kan Itu rumusnya kita udah punya Dan Sampai sekarang masih jalan nih Insyaallah akan jalan terus gitu loh Karena Bahasa Jawa nya apa ya Kalo gak rusak jangan dibenerin gitu loh Maksudnya Maksudnya Ya ternyata kita bisa juga Pada saat itu ada masanya dimana kita sepakat gak adalah Urusan luar ungu Hanya ungu gitu kan Ya pada saatnya Menghindari juga Kejenuhan, kebosenan Ya anggap aja sebagai Berantem yang gak penting gitu kan Karena keserian ketemu Kadang-kadang bisa juga gitu loh Oke Kebuntuan kreatif lah Dan segala macemnya Nyari pengalaman-pengalaman baru luar yang mungkin gak diungu nyarinya gitu loh Pada saat balik jadilah Bismillah cinta Jadilah Setengah gila Jadilah Kolob sama Abang Haji Banyak hal baru kan jadi Itu karena kita udah fresh lagi gitu loh Oke Logo ngeliatnya gitu Masya sendiri gimana lu ngeliat kayak Apakah lu juga pernah kayak dititik kayak Aduh kayaknya gua salah gak sih emang sama anak-anak nih Terlalu fokus di Sini terus akhirnya Ini pasti memang Memang pernah Sampai pada Urusan perasaan itu pernah lah Pernah Kan ini kan sesuatu yang mungkin Seolah-olah dianggap baru di Dalam proses kita ngeband Tiba-tiba kok ada satu yang Apa seolah-olah ke kiri misalnya gitu kan Atau ke kanan Itu tadi mas Maki bilang Memang semua dibicarakan Awalnya memang harus ada penyesuaian-penyesuaian Pasti ada penyesuaian-penyesuaian Apakah pilihan saya Keliru Saya kira tidak lah Apakah Ini menjadi bagian Daripada Perjalanan ungu yang memang harus dijalani Mungkin gitu Tapi saya kan tidak bilang bahwa Kemudian Ini pilihan saya Ada pribadi Dan terserah anak-anak Mau ngapain kan Gak begitu juga Ini tadi Pada waktu itu Memang saya bilang Ini ada kesempatan Ada peluang Dan kebetulan Memang kita ada di Di kolam yang Menurut saya Memungkinkan Untuk kita Untuk saya Bisa ada disitu Nah kalau kita bicara kekaryaan Kekaryaan ini kan Hari ini tidak lagi dilihat sekedar Lu nge-band lu di atas panggung lu di pesta pora Lu di apa pora Dan lain pora-pora itulah Yang penting kan Konsistensi kan diukur dari karya kita sebenarnya Solid Tentu Ya diukur juga dari Seberapa banyak Apa Intensitas ungu manggung misalnya gitu Kan itu gak Kan semua orang punya pandangan yang berbeda-beda Cara mengukur Eksistensi band itu seperti apa sih Oh kalau dia gak nge-band lagi Jangan-jangan ini orang udah Udah bubar Gitu loh Banyak band yang hari ini gak nge-band Yang lebih senior dari kita mungkin Atau yang setara Yang sejajaran nama kita Ininya apa Angkatannya misalnya Tapi gak punya lagu Baru Gak bubar tapi juga gak berkarya Gak ngapa-ngapain juga Nah itu apa bedanya tuh Kalau ungu itu alhamdulillah Dibilang aktif Aktif Dibilang gak aktif Aktif Kita aktif banget Kita ulang tahun aja ngumpul Iya bener Sekarang kita sudah ada kultur baru Pokoknya setiap pulang tahun harus ngumpul harus makan Gitu loh Nah saya membayangkan Apakah teman-teman juga gak gerget gitu Pengen bikin Kayak melayang lagi misalkan Pecah Tur Terus semua lagu hit Pengen 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 mengulang kesempatan Kita gak tau kan Dulu melayang juga bisa orang suka Kita juga gak tau Dengan Dengan pasca yang semakin sibuk Siapa tau yang baik dan burukmu Tiba-tiba orang suka juga kan kita gak tau Intinya kan terus berkarya Untunglah ungu ini punya onci dan enda Menurut saya gitu loh Kalo kami-kami ini kan mengiringi aja Mas Maki bikin temponya Ngebeatnya kan Saya yang ngenyanyiin Kan sebenernya Urat nadinya ada di beliau berdua ini loh Bagaimana lagu Bagaimana nada Ya kan Ya paling saya masuk-masukin dikit lah Kalo ada yang kira-kira bisa dikolaborasiin Kolaborasiin gitu Ungu tuh seenak itu loh Ungu sebenernya Ungu tuh senyaman itu Ada rencana gak album? Dalam waktu dekat? Aduh kita ini pengennya album terus Kamu harus nanya Trinity Kalo itu Jujur aja Kalo dapur kami Dapur kami ini pengennya album Siap lah ya pokoknya Siap album Cuma kan kadang-kadang industri nya kan hari ini Seolah-olah Udah ngapain album Udah ini aja single 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 Kalo misalnya Bro Zamrut ini cek di Youtube Zam Gak maksud saya Kita kan ada album kan cek Apa namanya? Yang Rindu Berat Cuma kan tidak dalam bentuk Apa tidak packagingnya Tidak lagi fisiknya kan Rindu Berat Rindu Berat Rindu Berat ya Tanda Nah saya gak tau tuh Udah sampe mana Maksudnya Semangat kita tetep semangat tradisional ya Jujur kita ini kan musisi tradisional Musisi yang selalu mengusung Konsep-konsep album ya kan Gitu loh Konsep-konsep Kalo nanti suatu hari Mengalami Seperti yang dialami di Era-era awal Dare meledak Terus kemudian kalian harus Tur Nah dengan Kondisi pasnya Berkarir di politik Kita akan jalanin Kita akan jalanin Dengan caranya Kita akan jalanin Pasti ada caranya Kita akan jalanin itu Karena kita sudah melalui itu Di 4 tahun kemarin itu Kita sudah melalui itu Dan ternyata bisa gitu ya Iya Dan ternyata ada Bisa masih bisa manggung Orang suka bilang Kita masih manggung Di saat pas-pasnya jabat Kita masih manggung Sebulan berapa kali itu Karena dimanapun saya Pas Ya Ungu itu Terus melekat pak Gak bisa gimana-gimana gitu Jadi gak ada yang berubah sebenernya Nah Udah Udah ya Aku pengen Sedikit mundur Ke era-era Album Melayang Album Melayang Nah ini Karena kamu mundur Mas Roman muter Ini kan Ya bisa dibilang Itu Ledakan yang luar biasa gitu ya Dan Saya melihatnya Sebagai sebuah Peristiwa yang Penanda pop Indonesia juga gitu Oh oke Karena Setelah era itu Banyak banget band-band pop Yang mungkin Mengikuti formula Yang pernah Ungu lakukan gitu Nah Ini menarik ketika Ngeliat album laguku Terus tiba-tiba Album Melayang ini Kan cukup Signifikan lah Perbedaannya Nah apa sih waktu itu Yang ada di pikiran Ungu Ketika awalnya Alternatif rock banget gitu Terus kemudian Switch ke yang Pop banget gitu Apa yang waktu itu terjadi Di Ungu Gak ada sebenarnya Gak ada Justru di album ketiga itu Kita Bekerja Sudahlah Karena waktu itu kita berpikir Album ini album Penentuan kita ya Tapi memang lebih 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 teliti tuh Lebih detail kita Kita pake produser Amal mahrum kan Dan kita lebih santai kerjanya Di album itu Gak ngoyo Dan kalo gue bilang sih Kenapa album Melayang Bisa-bisa aja Kita juga rekaman di studio Biasa-biasa loh Itu bukan studio yang Setiap lagu beda-beda Karena baru-baru punya alat Yang memadai Enggak juga Di Ruko Waktu itu Padahal kan album pertama kedua Maksudnya udah lumayan lah Oh iya itu rekaman di studio malam Masalah Iya Enggak laku Dia belum tau Soalnya transisi kita Dari album kedua ke tiga itu Kita ada Tragedi apa Ada trauma apa Itu ada ceritanya lagi Apa dong Kita baru bubar dari Manajemen kita yang sebelumnya Dan memang masih Masih dalam keadaan bimbang Labil Dan Dan yaudah Kita mencoba formula baru Akhirnya di album ketiga itu ya Kalo gak salah Di album Melayang Mas Almarhum ya Mas Krishna kan ya Sebagai produser Mas Maki juga ya Iya Jadi memang digarap Lebih serius dari sebelum-sebelumnya Dan kebetulan lagu-lagunya memang Hasil curahan hati Selama kita habis berantem Maman manajemen sebelumnya itu Ternyata Oke gitu Jadi sebenernya di album Album Melayang itu Emang Apa? Iya Pertama itu kan Masih ada kawan kita yang lama Masih ada peran kawan kita yang lama Baik dari sisi lagu Maupun aransemen Nah Mas Enda kan dulu Ceritanya kan masih second gitaris kan Makanya dia ini belinya di thrifting Kita ngambilnya Pernah bekas dong Iya Maksudnya dulu kan masih ada gitaris kita yang lama Ada yang pertama nih yang pertama Terus yang kedua masuk pula Mas Onci Ya Alung kedua Beda lagi tuh touchingnya Memang beda Jadi saya juga gak tau tuh rasanya Makin raw Rasanya udah bingung Saya Saya aja vokalis bingung Ini band mau kemana Iya kan Mas Yang 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 pakem kan Beatnya Bas Babe sama Mas Maki kan Kalau kita bertiga berubah-rubah pasti Ngacau Iya jadi bingung Saya juga bingung Saya ini vokalis rock Vokalis apa Bingung saya Iya Karena Mas Onci kalau udah dengan distorsinya tuh sadis juga itu Kalau sudah leak-leak gitarnya Mas Enda dengan pop kentalnya gitu kan Tapi pas dengerin materi album ketiga kalian pede Akhirnya kita gila Pede gak teak Justru awal gak pede Gak ada yang tau Bahwa album itu mau meledak Saya malah mikir ya Oh jadi pas Abis gue bikin Demi Waktu itu Kata Mas Maki Ini lagu apaan sih Cengeng banget sih Oh gitu Berarti yang gitar opening yang melodius itu Belakangan Atau Itu aransemen Kan kalau dia ngomong pertama kali dengerin lagu Lagi digenjirin pake gitar akustik kan Oh jadi beda banget ya Belum denger apa-apa Biasa Belum denger apa-apa Dan kita rekam itu di komputer Di komputer Acer tahun Iya itu lagu itu demonya Pake gitar ini Eh pake keyboard ini loh Keyboardnya Keyboard Casio Gue inget banget yang kecil Jadi ya gitu lah Makanya gue bilang kalau Ketiga itu berapa ini lah Gihkah Berkah emang Satu pun gak ada ya Tapi kalau gue bilang Sisi pandang lain adalah itu Prosesnya Proses menjadi ungu gitu Menuju ke situ ya Metamorfosis dari satu bentuk Ke bentuk yang baru Dan bentuk yang baru ini Kita pertahankan sampai sekarang gitu loh Bener Karena bentuk yang baru ini Yang mengakomodir semua Apalah kreativitas kita Bener Ide-ide kita Kita rumah yang terakhir ini Bisa mengakomodir Bukan hanya karya Ya tapi ide Argumentasi Pertengkaran Gimana cara menyelesaikannya Permasalahan Gimana cari solusinya Di rumah yang baru ini Ketemu nih Bekerja dengan manajemen juga Bekerja dengan tim Mungkin kalau lihat Instagram gue gak Gue baru ketemu foto Dimana ada foto yang kita Sama semua tim kita itu Ternyata puluhan orangnya ya Ini bukan kerja berlima ternyata Jadi album ketiga itu Untuk menjadi ungu nih Bukan kerja berlima Sempurna piramidnya ya Insya Allah Sempurna Jadi saling menopangnya sempurna Tapi kalian ada sempetin ya Karena kan backgroundnya Sebenarnya musiknya Lumayan-lumayan keras gitu Iya Di band-band sebelumnya gitu Nah pas ketika Kayak dikenal kayak Pop banget kayak Sempat ada kayak Aduh sebenarnya kami itu Gak gini banget juga sih gitu Atau Ada-ada gitu ya Sempat Ya mungkin udah teracun sama cuan ya Iya pasti Jujur ya Setelah album ketika itu jalan Kita udah gak perlu lagi Pendapat orang Iya pendapat orang itu Iya Itu ngeri banget ya Demi waktu ya Kita ini dan kita oke dengan ini Kalau bukan-bukan Memungkinkan kita lebih bebas berkreatif Kalau mungkin ngikutin katalog kita Dari misalnya Even Melayang gitu kan Ya jangan Dengar demi waktunya Dengan seperti dia yang dulunya Cuma ada berjanjilah juga Ada melayang juga Lagu-lagu yang masih keras lah gitu loh Dan ada lagu religi kita Yang sangat-sangat keras Yang jadi videoclip dan jalan apa judulnya? Maha Sempurna Maha Sempurna Iya Maha Sempurna Yang onci bener-bener jadi Onci lah disitu loh Sebenernya album Melayang itu Dan album Surgamu itu Kan kita selang setahun ya Keluarin album Surgamu 6 bulan kita keluarin album religi pertama kita Jadi itu saling melengkapi album 2 itu Album Demi waktu ini Jadi makin terkatrol sama album Surgamu ini Karena Waktu itu andai ku tau Surgamu dan lain-lain yang ada di album pertama Ungu religi itu Itu bener-bener meledak banget Iya Jadi gua bilang Justru album Melayang ini terkatrol sama Album religi ini Jadi ada orang yang tau ungu Di lagu religi Di lagu religi itu Jadi mundur ke Iya mundur ke Mulai eksplor ungu ini apa sih Ya Tapi kan di album itu kebanyakan lagu-lagunya Mas Enda kan Yang di album Melayang kan Itu memang tabungan lagu dari lama atau Engga emang tabungan cerita yang lama Engga ada pekerjaan banget waktu itu Engga ada sempingnya Dan ungu Saya lihat cukup egaliter ya Maksudnya Siapapun yang punya lagu kayaknya Iya 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 Kita band Karena bilang gitu Apa di album ini siapa Album ini siapa Album ini siapa Berbagi Iya Lebih keberbagi sekarang Bagi-bagi PR gitu maksudnya Iya Gua habis bikin religion-in Gua mempop ya Biasanya gitu tuh Tapi masih workshop masih jalan sampai sekarang Oh masih workshop Masih Berapa bulan sekali atau Kita selalu Selima kali ya Makan 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 Kayak sempet tuh Ya tergantung situasi kalo workshop itu Biasanya kalo ada Ada latihan atau apa Itu lah gunanya management Iya Kadang-kadang pekerjaan kita Ya Kita berlima kan maunya fokus di main musiknya aja gitu kan Itu tadi gua bilang Team It takes a village kan akhirnya Ya mungkin yang banyak temen-temen kurang gak lewat ya di belakang kita nih Gerbongnya besar dan lebar Ya bener Itu temen-temen itu semua Yang itu kan Mereka yang kadang-kadang bisa ngasih opsion-opsion juga kita Ada pilihan A, B, C, D, E mau yang mana gitu kan Ya Jadi kita tinggal fokus berkreasi sama fokus tampil aja gitu Nah ini yang menarik sih Yang membuat saya begitu respect dengan kalian adalah Kalian membuktikan gitu Kesuksesan di album ketiga itu Akhirnya membawa kesolitan yang lebih gitu Banyak band yang udah sampai puncak Baru ketemu masalahnya Sampai akhirnya split segala macem Nah yang ingin saya tanyakan Apakah album itu sempat membawa masa-masa kalian kena star syndrome juga gak? Pasti Ya Tapi secara kolektif Kita lima-lima yang ngerasa jadi rock star rock itu Berubah Ya berubah Anda ngutip gitu ya Se... Mengesalkan apa? Sengehe apa gitu? Atau Bukan gitu Kita sadar kita disini karena kita bersama-sama gitu loh Kalau mengesalkan sih sampai sekarang masih kesalah Masih Banyak yang keselin diantara masing-masing Itu hal kecil lah itu jaman di misalnya Iya Jangan hal kecil jadi terlalu... Kita sadar bahwa kita sampai kesini karena kita berlima gitu Bukan sendiri-sendiri ngerti gak? Iya lah pasti Iya dong Bukan karena gue lebih jago main bass atau... Masih gak jadi berantem Aku tau jawabannya mas Maki Apa? Aku tau jawabannya Tau Karena beda umur Makasih ya Loci Makasih banget Loci Ada abang dan ada adek Bener tuh ada abang dan ada adek Jadi Kalau disaat kita lagi ngelukan album ketiga itu jujur capek banget Jujur parah capek banget tuh Gak pernah berhenti Hidup di luar kota terus Capek Kayak disaat gue ngeluh Mak gue capek banget Emang dia bilang Kan ini yang lo minta dulu Weh Nah ya itu jadi pengingat juga buat kita Ada yang bijak Nah yang gitu ya Kadang-kadang kalau dia lagi jadi anak-anak kita jadi dewasa Ya gantian aja Gantian aja Gantian aja Ada ini gak ada Tradisi atau ritual untuk baikannya kalau lagi selek Enggak 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 Kayak ini kayaknya harus makan bareng dulu Biasa selesai menu bersama waktu Rata-rata di hari gajian Dan bed ini emang terlalu jujur ya maaf ya Tapi gitu loh mas Chris Mas Chris ini Eh Kayaknya emang ada bond yang kita sendiri gak Kurang agak susah untuk menjelaskannya gimana ya Gimana ya Gak perlu dijelaskan Sebenarnya ada hal-hal yang gak pernah kita bicarakan Kayak misalnya kalau kesel atau sama lain ya gak mungkin Gak ada kekesalan Tapi ngapain harus diduduk bersama terus menyelesaikannya Itu bukan tradisi kita Jadi dibiarin aja yang terbaik sendiri Dibiarin menguap bersama waktu Oke Seperti itu karena Jujur aja dari dalam hati yang paling kecil Mau kayak gimana grup ini Mas Maki tetap saudaraku Itu secara aku pribadi Tetap adekku Mas Onci juga adekku Mas Roman abangku ya Mau gimana juga abang adek juga mau berantem Tetap baikan pas lebaran Udah gitu aja gak usah diomongin Gitu aja Lebih gitu Ada cerita lucu gak dari Banyak Dari Jadi kegilaan tour pada waktu itu Maksudnya kayak Wah ini Kalau kalian sering recall lah Memori itu Kalau lagi ngumpul Jadi saking padatnya Saya pribadi itu Gak tau ini lucu apa Menyedihkan Ya Tapi saya pernah Ngalamin yang namanya konser Saya kalau saya gak selain itu 12 atau 17 kota gitu Nah setiap kota itu harus disuntik Karena memang udah Drop Udah bawa kotak kecil Obat-obatan Udah bawa kotak kecil Obat-obatan Dulu ada yang memang tukang bawa obat Almarhum ya Almarhum Umin Nah Itu jadi tiap kota suntik Tiap kota cerita dokter suntik Tapi memang Panggung itu punya kekuatan tersendiri Di panggung normal lagi Sebelum naik panggung gak normal Di atas panggung normal Turun panggung gak normal lagi Sakit lagi Dulu mah tipus udah langganan lah Namanya sakit tipus tuh Nah tapi itu tadi Ada feedback kan Feedbacknya itu ya Alhamdulillah Rezeki nambah gitu kan Iya Dulu kan capeknya doang Awal-awal dulu kita bangun-bangun ini kan Capeknya doang Duitnya gak masuk-masuk gitu loh Dulu album pertama album kedua ya Begitu Mas Maki bilang ya Sekarang ini yang lo mau Duitnya dapet Kerjanya dapet Lo rockstar Ya bersyukur udah Akhirnya Seiring berjalannya waktu Ya Nafas kita sudah terbiasa Ya mata kita sudah terbiasa Kaki kita sudah terbiasa Ya kan Tenaga kita sudah Akhirnya terbiasa Dia terbiasa dengan sendiri Gitu Apa yang paling kalian kangenin dari era itu Era umu Pada Mas Maki Interaksi sama penonton Ya melihat penonton Matur itu buat gua Magicnya di interaksi kita sama penonton Itu yang hari ini gak ada Kenapa sih Ini penjitin semua hari ini Entah-entah gua tua Entah-entah gua tua Penjitin Gak ada gitu loh Yang sebenernya bukan 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 mengkhawatirkan ya Faktanya adalah Kita ini kan Bersama yang dulu nonton ini Kita sama-sama tumbuhnya Sama-sama menuanya gitu loh Sama-sama bertambah usianya Nah Yang menjadi dalam tanda petik Concern kita sekarang Atau kita sebutlah PR kita sekarang Mungkin gak yang tadi Bro Aziz bilang itu Kalau misalnya Tadi Kristianto Tadi Kristianto Tadi Kristianto Gak maksudnya Mungkin gak kita bisa Bisa Ngambil Pasar baru ini Maksudnya di Di level yang Satu tingkat di bawah kita lah Generasi di bawah kita ini Ya kan Mungkin gak itu pertanyaannya Mungkin apa Tapi kalau kita lihat Fenomena hari ini Tidak hanya terjadi disini Di luar negeri pun begitu Ya Green Day kita sebut mereka konser kemarin Masih band itu-itu aja Itu aja Dan yang nonton juga Yang itu-itu lagi ternyata gitu loh Orang-orang yang nonton Yang dulu usia 20 Sekarang usia 40 Masih nonton Misalnya Paling kalaupun Mereka berdua mungkin bawa anaknya Ini kan kita di posisi itu sekarang Nah kita gak tau nih jawabannya apa Belum tau kita jawabannya apa Kalo misalnya tadi Bro bilang Wah di Pestapura asik ungu tuh masih bisa menjaga Iya Kalo panggungnya insya Allah deh Kita nih yang lebih cuman berat badan Selebihnya masih sama Iya Maksudnya ungu Di 2006 Which is itu berapa? 18 tahun yang lalu ya Kita hitung dari 2006 deh Goseh itu album pertama 2006 yang memang Frekuensinya padat ya 2006 Itu berarti 18 tahun yang lalu Sama-sama ungu sekarang Bedanya cuma Bobotnya aja sekarang bertambah Dan Ukuran celana Ukuran celana Dan Kita gak bisa ngebaca ini Yang dateng yang nontonin kita sekarang itu Siapa kita juga gak bisa ngebaca Kalo dibilang clickers Oke fine clickers Berapa lama dia Berclickers itu Apa Serius nih dia clickers sampai sekarang Kita juga bertanya ya Serius nih Gitu lah Dari era 2006 itu Kalo Tadi Pasha menandai Mekarnya ungu gitu ya Mengalami titik terendah gak Kalian Maksudnya Ya tentukan Definisi titik terendahnya apa nih? Titik terendah sebagai sebuah band Menyerah mungkin Hampir menyerah Atau Hampir kayak Udah lah kita stop aja nih ungu Gak pernah Pernah gak ada Alhamdulillah gak pernah ada Itu tadi gue bilang Salah satu kelebihan rumah ungu sekarang adalah Setiap masalah Insya Allah ada solusinya gitu loh Termasuk absennya dia Waktu dia sebagai politiku Termasuk waktu Ada yang sakit atau apapun Termasuk waktu gue pengen Bikin ekspedisi naik gunung Yang Lagi ini belum Jadi itu tadi rumah ini Rumah solusi jadinya Dia kayaknya gak mau nyari solusi Dia mau cari masalahnya Iya Dia lagi nyari konflik nih gak ini Dia lagi nyari konflik Sebenarnya Titik terendah Titik terendah ya Titik terendah di pemikiran kita Bagaimana gak ada sekumpulan manusia yang berkumpul untuk bikin band Terus gak mau band itu terkenal kemana-mana Nah di album kedua itu emang Kita ada di pemikiran yang Yang keras banget Paling rendah banget Berpikir bahwa Mau gimana ya nih band ya Bikin gimana ya Kalau ada pertanyaannya Pernah gak sih kita ngerasain seolah Kok kita kayak gak ngetop lagi Atau ada pertanyaannya misalnya Terendah lo lo ngerasa kayak gak laku Lo gak laku gak sih Kan semua tuh Pasar yang memutuskan Iya bener Dan itu jujur aja tidak hanya kita Semua Kalau ditanya Ungu jujur aja Dapurnya masih bagus Ungu sampai hari ini dapurnya masih sangat bagus Dibanding Mungkin ya mungkin ya Dibanding dengan Kawan-kawan band-bandnya yang juga Yang Saya kira perjuangannya juga tidak semudah kita juga gitu Jadi Tinggal sekarang memang Yang perlu dibuktikan adalah Sampai berapa lama Industri musik Indonesia ini bertahan Yang di dalamnya ada Kita-kita ini gitu Mas Roman mau namanya sebentar Enggak belum Yang perlu bertanya adalah Setelah Ungu ini siapa? Setelah Ungu, setelah Noah, setelah Samson Setelah Sheila on Seven ini siapa? Itu kalian tetap sempat Tunggu saat soal itu juga Iya dong Pasti Kalau bisnis, kalau ini bisnis Part of bisnis Kita harus pikir ini siapa yang melanjutkan generasi Pasti Yang faktanya hari ini mohon maaf Kalau saya boleh nilai pribadi, pribadi saya Mungkin saya keliru Belum ada Belum ada Siapa the next Shalon Seven? Siapa the next Peter Pan? Siapa the next Dewa? Siapa yang gantiin slang? Siapa yang gantiin Iwan Fals? Siapa yang gantiin ini slang? Belum terlihat Kita gak tau bro Atau memang ekosistemnya udah berubah Kita gak tau juga Atau mungkin lo cukup dengan lo satu orang Cukup punya idola satu orang Ngerti gak? Apakah nanti akan ada zaman lo nyanyi yang nonton lo satu orang aja Kita juga gak tau Nah kita gak tau Dan diurut kita ini menyeramkan Dengan.. Udah ya Udah ya Dengan segala pencapaian itu Lu kerasain gak? Lu sebagai generasi tengah Umur lu berapa? 30 30 ya Kenal dia Antara kita sama anak-anak kita gitu Iya Meskipun lu keliatan tua ya Maksudnya Gue pikir lu seumur gue soalnya Gila Gila Gue SMP Gue SMP Dengan segala pencapaian itu Masih ada yang Kalian merasa kurang gak? Maksudnya kayak ya ini Ini ke depan proyeksi ke depan lah Mungkin tour Asia mungkin Saya rasa mungkin Tur Asia udah Masih banyak yang nungguin kalian Alhamdulillah Kalo dari sisi itunya sih Kalo gue buat gue sekarang Longevity ya Apa namanya bahasa Indonesia nya? Longevity tuh keberlangsungan Ya Kebertahanan Apa sih? Kebertahanan gitu deh Pokoknya Kalo 10 tahun lagi Ungu ngapain ya Gitu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan Sebagai ungu ya Sebagai individu-individu Malah sekarang kalo menurut gue Harusnya udah ada sesuatu Bahwa nanti Dia di Di gedung-gundar Terus prestasi-prestasi kita bersama Iya bener Bener banget Buat gue prestasi kita bersama Kita udah berpikiran seperti itu sekarang Jadi kalo ada orang Ya Bukan sedikit orang pasti bilang bahwa Kok lu setuju sih Mas Pasia nya lu Terus ke depannya gimana? Gue bilang prestasi Mas Pasia itu adalah prestasi gua Bahwa gua juga mengikuti Karena gua juga mengukir sejarah Iya bahwa Gua pernah mengantarkan vokalis gua menjadi Satu-satunya anak ben yang Menjadi anggota DPR Atau menjadi pemimpin di daerah Itu jadi kebanggaan tersendiri buat kita Makanya Kemarin ada keputusan ini Kita harus berdoa Mendukung Mas Pasia Biar Mas Pasia menang Karena perjuangan Mas Pasia Perjuangan kita juga Iya Seperti itu Udah disitu Apa headspace Ngomong headspace ya Headspace nya disitu Jadi masing-masing kita kalo bisa berbuat Yang luar biasa di luar ungu Udah bukan lagi ngomongin masing-masing ego Ya kalo ngomongin itu gak sampai kesini lah kita Kalo kita ngomongin ego Biasanya kita JAPRI Kalo ego udah JAPRI Iya Yang gua suka dari kalian adalah Salah satunya Ketika kalian berkolaborasi Itu lagu-lagu ungu dibawain musisi lain pun Itu tuh juga dapet gitu Seenak gitu Salah satunya yang menurut saya Cukup Apa ya Noticeable gitu lah Kita semua menghormatinya adalah Ketika sama Almarhum Krishya Cinta yang lain Itu Bisa ngeblend lagunya cocok Dan tanpa kehilangan karakter Lagunya ungu gitu Nah mungkin bisa ceritain mas Enda Cinta yang lain Ehm Sebenernya disitu emang Emang Kita bikin ungu Mas Almarhum mas Krishya nya yang jago Ini ya Dia menyesuaikan Yang menyesuaikan sama kita Ehm Kita bikin musik ungu Karena waktu itu juga dia ada permintaan Bahwa Aku gak mau Lu bikin musik yang mirip sama lagu-laguku sebelumnya Bikin aja musik ungu Karena aku pengen nyanyi Tipe lagu seperti yang dibikin kali Lagu itu kenapa gak masuk di album ya Masuk di album dia Ya maksudnya album ungu gitu Kenapa gak kalian bawain sendiri gitu Oh Itu kan bagus gitu lagunya kayak Aku gak tau dia itu kenapa Lu di panggung sih sering ya Iya sering kita bawain Lu sering Tapi Secara masternya ungu belum pernah kita bikin Hanya ungu yang Memang rekam sendiri gitu Belum pernah Kayaknya itu bukan master kita deh Bukan master kita ya Master of puppet Hahaha Jokesnya cukup Jokes maka bapak ya Maaf Kak Ring Gua cukup menyadari itu Kak Ring Hahaha Oke Oke ini kita masuk ke sesi terakhir nih Kita bakal Sedikit membahas lagu-lagu hit ungu Tadi Kemarin aku udah riset yang Paling banyak yang dengerin Dan Kayaknya belum banyak juga yang tau cerita dibaliknya gitu Pertama lagunya Mas Onci Yang cinta dalam hati Singkat aja gimana sih itu Proses kreatifnya Atau kayak Jangan kau tanya Siapa inspirasinya jangan kau tanya Kalau proses kreatifnya boleh Kalau proses kreatifnya ya Gak penting gak penting Up Yang pasti lagunya udah jadi Liriknya udah jadi Kasih ke anak-anak Anak-anak setuju Oke Terus kita butuh sama Produser Untuk memperkaya Atau apa namanya ya Lagu itu Kurang lebih kita membawa kemana Ada orang yang mengagarin gitu Akhirnya Mas Krishna itu ya Mas Makian Masih ya Mas Krishna Terus yaudah Terus kerjasama juga dengan Mas Iwan Hasan Untuk mengisi String-stringnya Di bagian intro ya Udah Kurang lebih seperti itu Terus ada juga Ada juga Keterlibatan Pak Ayo waktu itu Mas Maki Kalau gak salah tuh sebenarnya Si Rev yang pertama itu cuma sekali Kata Pak Ayo Ini harus dilengkapin nih Akhirnya dilengkapin Itu proses kreatifnya Kalau inspirasi di belakang itu Gak ada sih Masih di Mas Onci ini yang Rame lagi lagunya Saat Bahagia nih sama Andi Itu gimana tuh Akhirnya udah ganti nama jadi Udin Emang dibikin khusus Buat kolaborasi Atau emang Stok lagu Enggak Justru tadinya awalnya itu Untuk penyanyi solo Untuk penyanyi solo Dan lagi-lagi Ide nya datang secara random Di tengah-tengah Gimana ini kalau dibikin Kolaborasi ya Dengan siapa yang relevan ya Yang asik ya pada saat itu Tersebutlah Nama Andin waktu itu Sebelumnya Udin Cuman Udin gak ada yang kenal Akhirnya Kita cari Garing juga ya Maaf maaf Sebelumnya Udin Sebelumnya Udin Tapi gak ada yang kenal Akhirnya Andin Ya terus Semenjak tercetus namanya Andin itu Yaudah kita cari lagi Gimana caranya Mengkonsep Setadinya lagu solo Eh lagu penyanyi satu Jadi penyanyi untuk duet Kebetulan Mas Iwan Hasan lagi lah yang Yang Kerja keras Gampang lagunya Gampang lagunya ya Kemudian lagunya Mas Enda Kekasih Gelapku Ini kayaknya anthem Orang-orang seringkuh kayaknya ya Demi waktu juga Demi waktu juga Artinya yang ngarang lagu Enggak sih sebenarnya Enggak bukan Kan Waktu itu kan gue Selesai bikin demi waktu Dan tiba-tiba Ya jujur aja gue juga gak nyangka Kalo disaat demi waktu lagi meledak-ledaknya Gue juga nyangka Ih bisa ya ternyata gue bikin lagu kayak gini Karena gue udah punya pengalaman di album pertama Dan album kedua Formulanya seolah-olah kayak tau gitu ya Iya kok kayak gini ya Oh ternyata bisa ya bikin lagu kayak gini Tapi kan ada beban berat disitu Di saat Selesai bikin itu Bikin religi surgamu Lumayan meledak juga Terus ada beban disitu bahwa Bisa gak ya sih Gue ngalahin lagu gue sendiri Iya ya Ya karena waktu yang pertama itu Dia ngerasa Mas deket mas Sini aja mas Makin pelan ngomongnya ya Kalo My King tak segini Kok disini mas Ya biasa kan Masukan kawan-kawan Termasuk waktu itu memang Dari tim management juga Kayaknya coba deh Diulang lagi Biar lebih Oh iya ya dua kali ya Dalem lah katanya gitu Karena ada Berapa part yang katanya ini kayaknya gak perlu diginiin Lurus aja Oh iya yaudah Dua kali itu diulang diganti Diulang Diganti 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 cara nyanyinya Oke Gitu Gitu Udah Alhamdulillah Wah kalo udah tau meledak gitu mah 5 kali ganti juga saya gak apa-apa ya Kalo tau meledak ya Iya kita gak tau tau meledak ya Iya Iya Saya gak ngejabuin lagu itu loh Di album itu kan kita gak ngejabuin lagu itu Masa itu kan kekeci banget Itu kan lagu pilihan kita Itu bukan lagu pilihan kita berlima Album itu single utamanya Itu demi waktu Single pertamanya Yang masih FGD Ini ngomongin kakas gelap apa demi waktu sih FGD musik director Demi waktu Demi waktu Demi waktu ini Masih demi waktu nih ya Kakasih gelap Iya By the way kalo logo gaynya ungu tuh kenapa ada tanulis itu Oh itu Itu awalnya sebenernya Buat ini aja Apa Apa istilah anak sekarang Apa Estetik Biar estetik gitu Biar terlihat kan kalo Aneh gitu kalo cuma satu Waktu itu kan Waktu itu gue berpikiran Mas Maki Aneh gak sih Ini kalo gaynya Jaman itu kita dituduh penyembah setan Jaman itu kita dituduh gitu Ditu Penyembah setan Padahal kita penyembah jin Tadi kan sebenernya Kalo lu perhatiin Di album pertama ungu Jambulnya cuma satu Ya album kedua Jambulnya itu Karena apa Karena itu bukan menanda Pada waktu itu Font yang paling Foto lagi bikin font yang keluar itu Yaudah itu aja deh gitu loh Di komputernya gitu lah Terus album kedua Apa ya Tambahin jam bulu satu lagi yuk Gitu kan Anak-anak gue bilang gitu Terus yang pas Album ke tiga udah belingung Apa tambahin ekor Nah Ini kan jadi salah lagi kan Udah dua aja deh Gitu Gitu Sampai bener-bener Si G-nya ini bener-bener Gitu Kalo sekarang itu udah hampir 15 Gitu Jadi apa G-nya Jadi apa G-nya tuh Jadi apa G-nya tuh Makanya Tambah satu Tambah ekor Tambah apa-apa Iya Kalo di 18 aku jadi apa Gitu Jadi muter Gak banyak orang tau Ternyata mungkin yang mempersatukan Kalian bisa selalu itu Salah satunya komedi juga kali ya Oh iya Sangat Sangat Humornya Sefrekuensi gitu ya Iya Sefrekuensi Bener Kadang-kadang tapi kayak gitu Kuah-kuah Ini ada komedinya nih disini Di pipi itu Komedi apa pak Oke Oke temen-temen nih Terima kasih banget mungkin untuk Statement terakhir gitu ya Dari Tentang ungu Aku pengen ke Babe aja deh nih Biar lebih bijak nih Babe gimana nih Kira-kira Mungkin Mungkin Soal Ya Harapan ungu ke depan Dan Ya harapan ungu ke depan Moga kita masih Bisa terus berkarya Gitu aja Terus masih bisa Apa karya kita Masih bisa didengar orang terus Apalagi di era sekarang ya Era-era Gen Z lah gitu ya Ya mudah-mudahan Bisa Apa ya Gen Z Mudah-mudahan ya Kita Apa Walaupun umur bertambah gitu Tapi Tetap semangat Mudah Oke EDM-EDM nya mau dimasukin ke unggungan ya nanti Oh itu Tergantung nanti aja lah Oke EDM-EDM nya Babe Roman kan Ini EDM juga belum Sama ya Oke Oke Ungu terimakasih udah Berbagi ceritanya seru banget Semoga Sehat-sehat selalu sekalian Amin Sukses terus ya Amin Oke teman-teman terimakasih udah Menyaksikan episode Bersama Ungu Saksikan juga episode-episode Sindu Scoop lainnya Saya Sindu Alpito Pamit undur diri Bye Bye Thank you